Duet M. Fadil Bahtiar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari harus bekerja ekstra karena saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, pada tahun 2020 untuk kemiskinan makro sebesar 9,65% atau sebanyak 26,24 ribu jiwa. Tahun 2021, angka kemiskinan juga semakin bertambah, yakni sebanyak 10,05% atau sebanyak 27,24 ribu jiwa penduduk miskin di Batanghari. Kepala Badan Pusat Statistik MyPenheri mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari terus meningkat. Ini disebabkan dengan kondisi COVID-19 yang saat ini melanda di seluruh Nusantara. Kenaikan angka kemiskinan ini bisa juga disebabkan adanya kenaikan garis kemiskinan. Kemiskinan pada tahun 2020 itu sebesar 450.233 rupiah masuk ke dalam garis kemiskinan. Sementara itu di tahun 2021 itu garis kemiskinannya naik menjadi 462.468 rupiah. Dikatakan MyPenheri, selain dari COVID-19, angka kemiskinan meningkat disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga saat ini, serta garis kemiskinan yang naik. Untuk garis kemiskinan pada tahun 2020 per jiwa sebesar 450,233 ribu rupiah. Namun pada tahun 2021 naik sebesar 462,468 rupiah per jiwa. Jika penghasilan individu masyarakat Batanghari di bawah 400 ribu rupiah per bulan, maka itu termasuk di bawah garis kemiskinan.